Soimah Pancawati terkejut saat melihat video Lesti, yang sederhana begini saat pulang ke Cianjur, kampung halamnya. Padahal seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu penyanyi papan atas dengan bayaran termahal saat ini. Selain itu, bukan sebuah hal baru jika kehidupan dari seorang selebritis menjadi sorotan publik. Segala hal mengenai mereka seakan miliki daya tarik tersendiri untuk terus dikulik termasuk pedangdut cantik Lesti Kejora. Keseharian Lesti makin curi atensi. Lebih-lebih usai ia memilih untuk memaafkan dan cabut laporan terhadap Rizky Dilar atas dugaan kasus KDRT beberapa waktu silam. Meski dihujat atas keputusannya itu, Lesti memilih tetap kalem. Keseharian Lesti juga tetap banyak diikuti oleh publik. Seperti yang terlihat baru-baru ini beredar video Lesti Kalaman Foli di sebuah lapangan bersama warga kampung. Ia tampil kenakan cardigan yang dipadupadankan dalaman hitam dengan celana jeans. Tak pakai sepatu. Lesti milih kenakan sandal sedang dilar yang berada di depannya malah nyeker alias tak memakai alas kaki. Begitu pula dengan warga sekitar yang juga terlihat nyeker. Video yang dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip di Instagram itu langsung ramai menuai beragam komentar netter. Selain soroti skill Lesti bermain Foli, tak sedikit pula dari mereka yang salfok dengan penampilan serta tubuhnya yang dinilai kian kurus. Gila cemesan Foli-nya Lesti boleh tuh buat cemesin mulut tetangga gue. Komen seorang netter Masya Allah main Foli-nya hebat. Ayo dilakukan apa yang buat kamu bahagia bersama orang-orang yang menyayangimu, sahut yang lain. Main Foli lebih enak pakai training, kaos panjang, hijab blus, pakai celana jeans kurang nyaman, singgung lainnya. Badan boleh kecil eh Pinterman Foli, tambah yang lain. Kok aneh ya stylenya Lesti, badannya juga kurus banget. Makan yang banyak les uang dah banyak gitu, seloroh lainnya. Kok jadi kelihatan makin kurus ya si Lesti ini, mikir apa toh les les, imbuh netter yang lain lagi. Tak hanya itu, melansir fanbase Leslar, terlihat Rizky Dilar dan Lesti Kejora diduga menghadiri pernikahan salah satu saudara mereka. Tibalah momen ketika Lesti mempersembahkan sebuah lagu untuk sang mempelai. Lesti Kejora, yang tampak cantik memakai kebaya warna pink, terlihat asyik mendendangkan lagu yang dinyanyikannya. Sang ayah mertua sigap berada di belakang Lesti untuk menyawar menantunya. Bahkan, sudah ada beberapa lembar uang yang dipegangnya. Tak mau kalah dari ayahnya. Rizky Dilar langsung berebutan untuk menyawar Lesti Kejora. Ia mendorong pelan sang ayah agar menjauh dari istrinya. Kemudian, Rizky Dilar mengambil alih tugas untuk menyawar Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton!